Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 21 ayat yang ke-18 sampai 27. Matius 21 ayat 18 sampai 27. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon arah lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon arah itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon arah itu sekonyong-konyong menjadi kering. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon arah itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu Yesus masuk ke baik Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya, Dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, Aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes, dari sorga atau dari manusia, mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata, Jikalau kita katakan, dari sorga, ia akan berkata kepada kita, Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan, dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, Kami tidak tahu, dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Sahabat suara kasih, Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 21 ayat 21 sampai 22, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon arah itu, Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, Hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, Kamu akan menerimanya. Judul renungan kita hari ini adalah, Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ditulis oleh, Maria Kesmetan, Sahabat suara kasih, Apa yang sedang Anda alami hari-hari ini? Apa yang sedang Anda perjuangkan? Mungkin hari ini, Anda berpikir tidak ada yang bisa diselamatkan. Mungkin Anda berpikir tidak ada lagi jalan keluar, Atau orang yang kalian sayangi tidak lagi bisa percaya kepada Anda, Karena begitu banyaknya persoalan, Sehingga seolah-olah kehidupan Anda begitu berantakan. Dengar baik-baik, Ada Tuhan yang bisa membereskan segala sesuatu jauh dari apa yang bisa kita pikirkan, Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Allah kita juga adalah Allah yang tidak perlu kita ragukan. Karena Dia Allah yang luar biasa, Yang memiliki langit dan segala isinya. Bahkan Allah yang kalau berfirman mana apa yang diucapkan semuanya terjadi, Jadi apa yang membuat Anda tidak meminta pertolongannya hari ini? Apa yang membuat kita tidak menaruh harapan kita kepada Dia, Di saat segala sesuatunya seolah akan runtuh, Dia memberikan kita kesempatan. Matius 21 ayat 22 berkata, Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, Kamu akan menerimanya. Kita hanya perlu punya iman, Jadi jangan ada kebimbangan. Karena orang yang percaya bisa menenangkan badai yang begitu besar, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air karena Dia Allah atas badai itu, Dia juga Allah yang memberi kita jaminan bahwa jika kita percaya, Kita juga bisa berjalan di atas air, Artinya iman kita membuat kita mampu mengatasi hal sulit dalam hidup kita. Sahabat suara kasih, Hari ini, Maukah Anda bergandengan tangan dengan Tuhan, Menaruh iman di dalam dia, Dan izinkan dia menyelesaikan masalah Anda dengan caranya yang ajaib? Marilah kita renungkan, Sebagai langkah iman yang bisa Anda lakukan, Mari ambil tantangan ini, Perkatakan firman Matius 21 ayat 22, Atas apa yang Anda sedang gumuli hari-hari ini dengan penuh percaya, Lalu bayangkan Anda sudah menerimanya, Maka Anda pasti akan menerimanya, Iman Anda akan membuatnya mungkin, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikian renungan firman Tuhan, Pada siang hari ini, Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, Terima kasih atas kebaikan, Yang telah engkau tunjukkan kepada kami, Tolonglah kami Bapak, Untuk mencurahkan kebaikan itu, Kepada sesama kami, Kami juga bersyukur Tuhan, Atas pertolonganmu, Penyertamu, Dan atas berkatmu di dalam hidup kami, Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, Pada siang hari ini, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap hari, Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih buat firmanmu, Pada siang hari ini ya Tuhan, Kami mau selalu belajar, Dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firmanmu yang mengubahkan hidup kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, Kami mau pakai untuk hormat, Dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami ya Tuhan, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami, Dan pada siang hari ini ya Tuhan, Kami berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, Siang hari ini, Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih ya Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin